Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik SA Flora Terkait dengan mentoring pelakuan mutasi dan farigata Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan Terkait dengan pemberian pelakuan mutasi dan farigata Dari diskusi yang berkembang di dalam grup Ada beberapa hal yang saya khawatir salah persepsi Yang pertama, bahwa konsentrasi yang pernah saya sampaikan Bahwa 2 mg per liter itu adalah konsentrasi membuat mutasi di dalam kultur jaringan Jadi di dalam kultur jaringan itu ada literatur yang menyampaikan bahwa Zat yang dipakai adalah 2 mg per liter Nah, zat ini juga atau konsentrasi ini bukan berarti Terus nanti yang saya khawatirkan adalah Bapak Ibu beli, langsung praktek dan juga sudah membayangkan bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan tanaman yang mutasi Tidak demikian Jadi memang harus diperlukan suatu evaluasi dan juga konversi Dari informasi yang kita dapatkan Jadi beberapa informasi yang kita dapatkan Dari beberapa hal yang sudah pasti tadi itu Kita coba kan, kita modifikasikan pada pelakuan yang mau kita Aplikasikan pada tanaman yang kita miliki Jadi terkait konsentrasi tadi itu Maka 2 mg per liter itu adalah Hasil literatur yang menyampaikan bahwa Itu signifikan di dalam membuat mutasi parigata di dalam kultur jaringan Pertanyaannya adalah Kalau itu mau diaplikasikan di luar Maka bagaimana? Nah, dari hasil pengalaman kita Estaflora kita mengetahui bahwa Dari konsentrasi di dalam kultur Terus kemudian kita aplikasikan di luar Maka konsentrasi yang bisa digunakan di luar Itu kira-kira 10 kali lipatnya Jadi kalau misalnya di dalam itu 2 mg per liter Maka di luar yang digunakan adalah 20 mg per liter Terkait dengan konsentrasi tadi Maka sebenarnya Dikaitkan dengan efektivitas Terkait konsentrasi dan dosis Tadi itu Maka agar dia memberikan hasil yang signifikan Maka yang perlu diperhatikan adalah Pertama, konsentrasi Kedua adalah terkait dengan dosis Dan ketiga, durasi dari pelakuan yang diberikan Jadi jangan membayangkan bahwa Bapak Ibu memberikan pelakuan sudah sekali Nah, pernah saya katakan bahwa Target di dalam sel tadi itu Di dalam tanaman Yang perlu mendapatkan pelakuan Zat tersebut adalah sel meristem Jadi sebagai contoh disini Anda bisa lihat Ini adalah tanaman yang Ini juga sudah mutasi Jadi pada tanaman seperti ini Kalau misalnya kita berikan dia perlakuan Mutasi varigata Misalnya di medianya dan sebagainya Maka yang terdampak dari tanaman ini Adalah sel-sel yang sedang tumbuh Sel-sel yang sedang membelah Dan itu banyak sekali di dalam tanaman ini Tidak hanya titik tumbuh Nah, sel-sel yang sedang membelah tadi itu Akan membuat tingkat efektivitas dari Membuat mutasi ini menjadi rendah Karena sel-sel tadi itu mungkin terdampak mutasi Tapi tidak akan muncul ke permukaan Jadi, sel yang terdampak mutasi adalah sel yang sedang tumbuh Membelah dan dia terkena terpapar oleh zat tersebut Berubah dan dia akan berdiferensiasi Berdiferensiasi muncul menjadi tunas atau organ yang baru Itu yang terpenting Jadi, titik tumbuh itu Sel yang akan membelah Berdiferensiasi menjadi organ Itu yang terpenting Jadi, kita jangan menggunakan zat-zat kita Untuk memutasi seluruh sel pada tanaman Tapi tidak ada gunanya Karena tidak akan muncul Oleh sebab itulah makanya Kita perlu dan wajib membuat dan mengkondisikan Agar si tanaman ini Siap untuk diberi pelakuan Dan tidak membuang-buang zat tersebut Untuk sel-sel yang tidak perlu Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita kondisikan Kita potong Supaya Si sel yang akan tumbuh tadi itu Adalah titik tumbuh-titik tumbuh Yang memang Dia mempunyai prioritas utama Dan prioritas pertama Yang utama Yang akan tumbuh nantinya Bagaimana bisa seperti itu? Nah, kita setting seperti itu Jadi, misalnya Bahwa tanaman tersebut Kita potong Menjadi dua Atas dan bawah Jadi, yang bonggolnya Nah, itu Titik tumbuh yang teratas Itu adalah prioritas Sel yang akan membelah Pertama kalinya Itu yang akan kita beri perlakuan Dan kalau demikian Juga berarti Bahwa bonggol tadi itu Tidak akan terlalu banyak Menyedot zat mutasi tadi Sehingga kita Menjadi lebih Efisien dan efektif Jadi, sebagai contoh ini Ini ada Nanti kita beri perlakuan Ini tanamannya Bu Meri Yang kemarin Nanti kita buat praktek Jadi, kalau ini diberi perlakuan ini Maka Daun-daun yang ada Memang nanti akan terdampak mutasi Tapi juga bahwa Daun yang ada nanti Yang muncul tadi itu Dia bagus semungkinan Tapi tidak diturunkan Pada yang generasi yang berikutnya Karena yang diturunkan tidur Tadi itu adalah Sel-sel yang Sel Yang berada di titik Meristem tadi itu Yang dia akan beriferensiasi Menjadi tunas Ya Itu Jadi yang perlu diperhatikan Adalah Bahwa Kita harus memberikan Perlakuan Pada titik Yang akan menjadi organ Titik Meristem tadi itu Kalau hanya perlakuan Seperti ini Kita beri perlakuan Sangat tidak efisien Dan menghabiskan Bahan yang kita gunakan Kemudian yang berikutnya Yang juga sangat penting Terkait dengan Penggunaan Atau kombinasi Zat mutasi Adalah Kita harus Harus tahu Bahwa zat mutasi Tadi itu Mempunyai fungsi Dan peran seperti apa Jadi sebagai contoh Adalah Kita lihat nanti disana Silahkan Baik kita lanjut Jadi Disini kita lihat Ada beberapa zat Yang sudah kita siapkan Ini adalah EMS Harutan kita siapkan Satu banding satu Ini Streptomisin Satu banding satu Dan ini Colchicin Ini Gibrelin Satu banding satu Nah Ini Hormon Tunas Ini Fungisida Dan bakterisida Ini air Untuk Membilas Jadi di dalam Kita memberikan Perlakuan tadi itu Sebaiknya juga Harus tertip Berdasarkan Aturan Yang Baik Supaya tidak Terkontaminasi Nah Yang ingin saya Sampaikan bahwa EMS Dia membuat mutasi Ya Dan Parigata Ini juga Streptomisin Diketahui bahwa Dia Mampu Menghasilkan Parigata Gibrelin Juga demikian Disebutkan Di literatur Di literatur Gibrelin Ini Konsentrasi X-ray Mampu Menghasilkan Parigata Tiga ini Itu setara Ya Tapi yang berbeda Adalah yang ini Yang kolkisin Kolkisin Adalah Dia membuat Mutasi Tapi Bukan Ke arah Parigata Dia Membuat Mutasi Tapi Bersifat Poliploid Melipat Gandakan Kromosom Jadi Tanamannya Menjadi Raksasa Menjadi Raksasa Jadi Kesemuanya Ini Itu adalah Zat Pembuat Mutasi Ini Membuat Mutasi Dan Parigata Ini Membuat Parigata Ini Membuat Raksasa Nah Penggunaannya Kolkisin Tidak Boleh Digabung Dengan Yang lain Tapi Silahkan Bapak Ibu Kalau mau Mencoba Jadi Dari Pengalaman Saya Bahwa Ini Menyebabkan Perlakuan Yang kita Berikan Kurang Efektif Tapi Silahkan Dicoba Saja Jadi Nah Terkait Tadi yang Saya Sampaikan Ini Adalah Konsentrat Semuanya 1 Banding 1 Semuanya Ini Jadi 1 Banding 1 Itu Maksudnya 1 Miligram Ada Di Dalam 1 Mili Air Jadi Ini Sebenarnya Kalau Kita Masukkan Tadi Yang Bapak Siap Pakai Tadi Yang Kita Jual Produk Itu 2 Mili Dalam 1 Liter Itu Adalah Konsentrasi Di Dalam Kultur Jaringan 2 Miligram Per Liter Jadi Sebenarnya Setara Dengan 2 Mili Disini 2 Mili Disini Itu Mengandung 2 Miligram Per Liter Karena 1 1 1 Nah Kenapa Kita Tidak Boleh Menggunakan Colkisin Karena Ini Dari Pengalaman Yang Kita Lakukan Dan Kita Gagal Terus Berulang Ulang Setelah Sukses Yang Pertama Karena Saya Menambahkan Colkisin Awal Logika Berpikirnya Adalah Bahwa Kita Berusaha Memperkuat Dampak Mutasi Tadi Itu Dengan Suatu Zat Zat Yang Memang Disebutkan Dia Mampu Merubah Genetik Colkisin Dia Mampu Merubah Genetik Dan Itu Di Literatur Sudah Banyak Demikian Juga Dengan EMS Memang Dia Zat Pembuat Mutasi Dan Parigata Ini Sudah Disebutkan Beberapa Di Literatur Tapi Kita Kurang Yakin Oleh Sebab Itulah Kita Berusaha Untuk Menggabungkan Beberapa Perlakuan Zat Ini Dalam Rangka Untuk Memperkuat Pengaruhnya Dengan Tujuan Bahwa Perlakuan Yang Kita Berikan Berhasil Menghasilkan Sesuatu Tanaman Yang Parigata Jadi Tujuan Real Kita Adalah Hasilnya Adalah Mendapatkan Tanaman Parigata Kenapa Ini Tidak Boleh Dicampur Ternyata Ini Setelah Kita Lakukan Tadi Uji Coba Yang Gagal Terus Baru Saya Ingat Bahwa Colkisin Itu Masuk Dalam Kategori Atau Kelompok Zat Penghambat Jadi Zat Penghambat Disini Jadi Colkisin Nanti Di lain Waktu Saya Jelaskan Dia Menghambat Pembelahan Sel Dan Efek Sampingnya Dampaknya Adalah Poliproid Nah Apa Hubungannya Dengan Zat Yang Sini Bahwa Colkisin Menyebabkan Terhambatnya Pembelahan Sel Jadi Dia Tidak Membelah Kalau Sedang Diberi Colkisin Sedangkan Disini Harapan Kita Adalah Bahwa Pelakuan Yang Kita Berikan Tadi Itu Memberikan Dampak Ke Gen Dan Gen Tadi Harus Bereplikasi Harus Membelah Supaya Perubahannya Tadi Itu Bisa Menjadi Banyak Dan Dimunculkan Pada Sel-sel Yang Berdiferensiasi Nah Kalau Kita Menggabungkan Keduanya Maka Colkisin Ini Menyebabkan Sel Tadi Tidak Membelah Dampak Dari Tidak Membelahnya Maka Efek Dari Dampak Zat Yang Kita Berikan Itu Tidak Termultiplikasi Tidak Ter Tidak Tidak Menjadi Banyak Dan Akhirnya Dia Tidak Menghasilkan Suatu Dampak Yang Bisa Dimunculkan Nantinya Karena Dia Juga Terhambat Dugaan Saya Seperti Itu Untuk Sementara Ini Jadi Sebaiknya Penggunaan Colkisin Dipisah Ya Dipisah Karena Dia Masuk Kategori Zat Penghambat Yang Yang Bersifat Kontradiksi Dengan Dampak Nah Tadi Sudah Kita Lakukan Ini Pengelompokannya Kemudian Nah Ini Kita Lihat Disini Ini Adalah Apa Hasil Parigata Yang Dihasilkan Oleh Bu Mary Dari Biji Dan Kita Ingin Supaya Kalau Misalnya Ini Kita Berikan Maka Ini Dia Bibit Yang Sedang Tumbuh Karena Dia Bibit Yang Sedang Tumbuh Maka Seluruh Sel Tadi Sedang Tumbuh Maka Zat Yang Kita Berikan Akan Berdampak Kepada Seluruh Sel Bagus Nanti Dia Akan Menjadi Cerah Dan Sebagainya Tapi Juga Yang Menjadi Ininya Dia Tidak Akan Diturunkan Dan Itu Akan Menghabiskan Zat Yang Kita Punya Kita Miliki Jadi Akan Lebih Efisien Kalau Kita Buat Supaya Prioritas Pertumbuhan Itu Ada Pada Titik Tumbuh Yang Mau Kita Berikan Sehingga Nanti Itu Yang Akan Kita Beri Perlakuan Jadi Kalau Kita Lihat Disini Tadi Saya Sudah Lihat Ini Harus Hati Hati Jadi Ada Sekitarnya Walaupun Sudah Kuning Tapi Dia Disitu Ada Titik Tumbuhnya Jadi Bisa Kita Gunakan Sebagai Acuan Nah Ini Harus Hati Hati Sebentar Ya Ini Ini Harus Hati Hati Benar Supaya Dia Tidak Memotong Daun Ini Sebelah Sini Sudah Kita Potong Dan Harus Hati Hati Dia Harus Sampai Di Sebelah Sana Nah Ini Yang Kita Ingin Ambil Adalah Ini Bagian Bawahnya Ini Akarnya Jadi Di Bawah Akar Ini Kita Tusuk Sini Zität Air L Tidak On Tidak Ini bagian atas Ini bagian bawahnya Nah ini yang akan kita Ini yang kita tanam Ini sementara disini aja dulu Jadi harusnya kita menggunakan Yang kemarin itu Yang menggunakan Penutup ya Jadi ini kita tanam disini Nanti kita perbaiki lagi Nah yang ingin saya tunjukkan disini adalah Memberikan pelakon ini kan sudah dibelah Tadi itu Kemudian kita kasih dia EMS dulu ya EMS dulu Jadi yang ingin saya sampaikan begini maksud saya Bahwa EMS disini Adalah konsentrat Satu banding satu Nah Saya memberikan ini langsung Dari konsentrat ini Jadi misalnya kita berikan nanti berapa tetes Misalnya ini Kita basahi semua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Berarti disini kita memberikan Tujuh tetes Konsentrat Satu banding satu Itu berapa mili Yang perlu diketahui adalah Satu mililiter Itu terdiri dari Dua puluh tetes Ya Saya ulangi Satu mililiter Itu terdiri dari Dua puluh tetes Kalau kita memberikan Tujuh Berarti Tujuh per dua puluh Kali satu miligram per liter Bingung ya Nanti ditulai sendiri ya Jadi intinya Ini sudah kita berikan EMS Dan kita ingin Sebenarnya Sudah Sudah Cukup Untuk satu pelakuan itu Tapi kemudian kita ingin Kita ingin gabung dengan Giberlin Atau streptomisin Supaya lebih kuat Mau gak silahkan Ini bebas-bebas saja Kan gitu ya Kita bilas dulu Sini ini Ditutup Kita kasih streptomisin Ini dibilas Di air yang bersih ya Harusnya dibuang Nah ini kita teteskan Misalnya kita beri berapa Misalnya Lima Tuh Dua Jadi ini Lima per dua puluh Kali satu miligram per liter Kan kalau produk yang dijual itu Dalam bentuk satu liter itu Dua miligram per liter Dua miligram per liter Ini Ya tadi tiasa jelas Kita ingin gabung juga dengan Giberlin Nah ini Giberlin Sudah dibilas Lima juga ya Ini karena lima itu cukup Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi satu tanaman Sudah kita berikan Tiga macam Zat Pembuat mutasi Jadi dalam hal ini Adalah EMS Seroptomisin dan Giberlin Tadi itu konsentrasinya Tujuh Lima Lima tetes Ya Nah Itu semua Saya sarankan Harus ditulis Supaya Itu menjadi catatan Riset kita Supaya nanti Bisa kita evaluasi Kedepannya Karena kalau tidak Kita akan Kehilangan data Dan lupa Berapa konsentrasi Yang sudah diberikan Nah ini yang Yang ingin saya sampaikan Jadi kalau Bapak menggunakan Produk yang kita beri Yang kita belikan Tadi itu Itu adalah Rekomendasi hasil Kutu jaringan Jadi kalau misalnya Satu miligram per liter Satu miligram per liter Dari konsentrasi Yang Bapak beli Satu liter itu Mata Jumlah Yang diberikan Itu kalau Menurut saran saya Jangan cuma sekian tetes Walaupun sekian tetes tadi itu Rekomendasi di dalam Kutu jaringan Sudah cukup Tapi kalau di luar Itu sepuluh kali lipatnya Jadi Mungkin Terkait dengan Konsentrasinya sama Dua miligram per liter Tapi dosisnya Jumlah mililiter Yang diberikan Misalnya Sepuluh mili Atau tadi itu Kaitan dengan durasi Pemberian pelakuannya Harus setiap hari Pagi, siang, sore Dan sebagainya Selama Si sel tersebut Tunggu Kenapa demikian? Karena kita berharap Selama dia membelah Tadi itu Akan terpapar terus Oleh Zat yang kita berikan Itu Nah kemudian ini Ini supaya aman Kita Lapis dia dengan Zat Fungisida ya Ini gak boleh Harusnya ya Jorop ini Ini Sengaja yang kering Supaya Dia cepat kering Dan lukanya cepat Menjadi Tertutup oleh ini Nah Bagian yang atas ini Sebaiknya tidak usah Kita beri pelakuan Walaupun dia sebenarnya Bisa Tapi tidak efisien Ya Tapi kalau misalnya Bapak punya banyak Modal Punya banyak uang Ingin diberi pelakuan Ya tidak masalah Nah kita tanam Oke sudah jadi dua Ini sebaiknya disungkup Supaya tidak mengalami Dehidrasi Lanjut Jadi Tadi ini sudah kita beri pelakuan Tiga macam Zat tadi itu Yang berbeda Nah Apa yang saya tunjukkan disini Kan Berbeda Ini Apa satu-satu Tapi kita sudah siapkan Buat Bapak Ibu Yang satu formula Ada ketiganya Atau satu formula Ada dua Bagian tadi itu Nah itu Bisa langsung diberikan Hingga Nanti yang perlu diperhatikan Adalah Berapa banyak Dosis yang diberikan Tadi itu Dan juga Yang perlu diingat Adalah Bahwa Ini tidak hanya sekali Satu Apa Sehari tadi itu kan Bagus ya Pagi siang sore Nah itu bisa selama Dua minggu Atau bahkan Tiga minggu Atau bahkan Sebulan Sampai dia munculnya Tunas baru Mudah-mudahan Begitu tumbuh Tunas baru tadi itu Parigata Alhamdulillah Ya Itu Nah Jadi sebenarnya Perencanaan yang harus Di Di Atur dan dihitung Adalah Berapa banyak Jumlah Zat yang harus Bapak sediakan Untuk Memberikan perlakuan Satu tanaman Jadi sebagai contoh ini Kalau misalnya tadi itu Zat Zat ini misalnya EMS Pagi 5 tetes Siang 5 tetes Sore 5 tetes Berarti 15 tetes Ya Kemudian Kalau berarti Seminggu kan Berarti 15 x 7 Nah itu nanti Dibagi 20 20 tetes Menjadi berapa Mili Itu selama Dia tumbuh Jadi berpeluang Kira-kira Dua minggu Bisa Dua minggu Sampai Satu bulan Berarti Sebenarnya Jumlah Mili Yang diperlukan Tadi itu Bisa dihitung Itu Saya bisa Saya bisa Membayangkan Jadi seperti Beberapa Teman Saya di Grup Mempunyai Banyak tanaman Dan sebagainya Pasti gergetan Ingin memberikan Perlakuan kepada Semua tanaman Dan ingin memberikan Dalam Jumlah yang Memadai Untuk Menghasilkan Tanaman Parigata Kesimpulannya Atau Faktanya Nanti adalah Pasti Kekurangan Atau Di tengah Jalan Kekurangan Nah itu Jangan sampai Demikian Jadi Maksud saya Perlu Direncanakan Dari awal Mana saja Tanaman Tanaman Yang diberi Perlakuan Selama Waktu Yang Memadai Tadi itu Jadi Yang sering Kali terjadi Adalah Saking Banyaknya Koleksi Tanaman Semuanya Dikasihkan Gitu ya Dan Semuanya Dalam jumlah Yang banyak Tapi Baru Beberapa Hari Habis Ya Kalau Banyak Uangnya Beli lagi Gak Apa-apa Di S-A-Flora Tapi Maksud saya Jangan sampai Baru Separuh Terus Berhenti Di jalan Itu Bahayanya Dampaknya Kurang Signifikan Nantinya Hasilnya Itu Yang perlu Diperhatikan Jadi Dari Formula Yang kita Jual Tadi itu Ada yang Satuan Silahkan Atau Ada yang Gabungan Nah Kenapa Gabungan Tadi itu Menjadi Penting Karena Sebenarnya Masing-masing Z tadi itu Mempunyai Fungsi Dan Karakter Jadi Seperti Misalnya Ini Streptomycin Streptomycin Kan Ini Dia Mampu Merubah Asam Nukliatnya Demikian Juga Dengan EMS Dia Merubah Asam Nukliatnya Kalau GA3 Ini Terkait Kepada Kemampuan Dia Mempercepat Pembelahan Saking Cepatnya Dia Membelah Sementara Dukungan Untuk Karah Pembelahnya Tidak Memadai Berdampak Kepada Replikasi DNA Yang Yang Akan Rusak Atau Tidak Baik Seperti Itu Kolkisin Juga Demikian Dia Bersifat Menghambat Itu Yang Harus Hati-hati Jangan Digabung Dengan Ini Kalau Dia Mau Digabung Sendiri Nanti Nanti Saya Jelaskan Dia Spektakuler Untuk Bisa Menghasilkan Suatu Produk Yang Cukup Bagus Itu Yang Pertama Baik Kita Beralih Ke Tanaman Yang Berikutnya Baik Kita Akan Lanjutkan Bagaimana Memproses Dan Mempersiapkan Tanaman Yang Kita Miliki Jadi Kita Disini Memiliki Tanaman Parigata Pilo Parigata Dan Ini Sangat Spektakuler Karena Hampir Seluruh Daun Dia Termutasi Parigata Dan Awalnya Sebenarnya Tidak Ini Awalnya Tidak Tapi Kemudian Ke atas Dia Semakin Parigata Ini Milik Seorang Teman Yang Merelakan Untuk Dijadikan Sebagai Bahan Praktek Dan Hebatnya Lagi Bahwa Tanaman Ini Termutasinya Tidak Hanya Mutasi Parigata Jadi Daun Batangnya Juga Dia Parigata Dan Yang Lebih Hebat Nanti Bisa Dilihat Tolong Ini Dia Juga Adalah Kristata Ini Spektakuler Benar Jadi Kalau Dilihat Disini Dia Memipih Memipih Nah Ini Ada Mata Tunas Ada Tiga Satu Dua Tiga Dan Dia Bukan Melingkar Jadi Ininya Memipih Itu yang Kita Sebut Dengan Kristata Jadi Beberapa Bagian Dia Kristata Di sini Di sini Di sini Ada Informasi Dari Grup Kalau Tidak Salah Dari Pak Edi Yang Menyebutkan Bahwa Ekstrak Dari Tembakau Atau Rokok Mampu Membuat Tanaman Tadi itu Menjadi Pipi Nah Itu Perlu Kita Buktikan Dan Kalau Itu Bisa Benar Seperti Ini Wah Itu Spektakuler Sekali Ya Nah Kita Menggunakan Bahan Yang sudah Jadi Ini Sebagai Bahan Perbanyakan Dan Ini Saya Senang Sekali Ini Langkah Sekali Kristata Seperti Ini Sudah Parigata Dan Kristata Nah Ini Nanti Kita Akan Jadikan Perlakuan Sebagai Bahan Awal Untuk Bisa Memperbesar Raga Mutasi Yang Terjadi Memperbesar Raga Mutasi Yang Terjadi Jadi Ini Akan Kita Paruh Dan Nanti Bonggolnya Yang Akan Kita Beri Perlakuan Mutasi Parigata Yang Atasnya Kita Kembang Biakan Dan Kita Jangan Kita Berikan Langsung Disini Karena Kembali Kayak Tadi Itu Menghabiskan Bahan Dan Dia Akan Terdampak Kepada Sel-sel Yang Tidak Perlu Karena Sel-selnya Sebagian Besar Tidak Muncul Ya Walaupun Sebenarnya Dia Muncul Disini Tapi Tidak Akan Diturunkan Tidak Diregenerasikan Dari Organ-organ Yang Baru Jadi Sebaiknya Kita Perbanyak Dan Kita Prioritaskan Perlakuan Tadi Itu Pada Titik Tumbuh Yang Memang Dia Prioritas Untuk Tumbuh Jadi Kita Belah Disini Sebagai Contoh Yang Kita Lihat Ini Ada Satu Dua Tiga Jadi Kita Akan Beri Potong Setiga Saya Bismillah Bismillah Nah Kita Harus Hati-hati Ini Karena Kabelit Oh Ini Akarnya Nyangkut Akarnya Masuk Kedalam Ini Dalam Kayu Oke Sudah Pelan-pelan Kita Memperlapain Nah Jadi Disini Ada Kita Lihat Ini Pipih Ini Bisa Satu Bagian Sebenarnya Ini Satu Bagian Di Atasnya Juga Satu Bagian Cuma Khawatir Rawan Kenapa Karena Disini Banyak Organ Mudanya Saya Khawatir Ini Tidak Mampu Menunjang Jadi Ini Kita Anggap Satu Kesatuan Aja Dulu Supaya Sip Aman Nanti Daripada Tanaman Mahal Mati Wah Nangis Ini Kita Beri Perlakuan Ini Dulu Nah Terlihat Bahwa Untuk Tanaman Mudel Ini Dia Terlalu Kandung Airnya Tinggi Jadi Kita Perlu Lindungi Dengan Ini Supaya Dia Langsung Kering Jadi Jangan Dibasahkan Langsung Di Oles Dengan Bubuk Supaya Bisa Langsung Kering Demikian Juga Yang Bagian Atas Yang Bagian Bawah Ini Kita Tutup Juga Ini Sudah Kita Simpan Dulu Nah Ini Kita Lihat Masih Ada Yang Bisa Diparuh Ini Satu Dua Ya Ini Ya Tapi Ini Sekali Minim Sekali Oke Gak Ini Kita Belah Di Bagian Pangkal Sini Bismillah Sorry Ya Nah Di dalam Kita Mengambil Bagiannya Harus Sati-hati Karena Tadi Akarnya Pada Malam Melintang Terus Yang Kebawah Harus Ditarik Hati-hati Supaya Tidak Patah Ini Terus Sebenarnya Gini Masih Ada Yang Nyangkut Nah Ini Ini Satu Bagian Dan Ini Keris Tata Masya Allah Cantik Ya Di Belah Pipih Nah Ini Kita Kasih Pungisida Ini Langsung Langsung Kita Oles Dengan Bubuk Supaya Dia Langsung Keris Kering Dan Cepat Sembuh Lukanya Jadi Dua Kita Lihat Lagi Apakah Masih Bisa Diparuh Nah Ini Cantik Varigata Ininya Kristatanya Cuma Disini Yang Harus Hati-hati Bahwa Disini Dominan Adalah Kayak Itu Tadi Yang Golden Semua Sehingga Support Untuk Bahan Organik Untuk Mandiri Dia Terlalu Rentan Karena Dia Mendapat Support Yang Lain Jadi Sebaiknya Jangan Dibelah Ini Karena Nanti Peluang Untuk Hidupnya Rendah Jadi Dia Akan Mendapat Support Dari Yang Lain Jadi Kita Bisa Potong Dengan Memasukkan Ini Untuk Kebagian Sana Jadi Kita Menggunakan Pangkal Tadi Itu Untuk Yang Bagian Bawah Jadi Untuk Bagian Bawah Kita Masih Punya Dua Daun Yang Disupport Oleh Dua Daun Ini Jadi Kita Potong Di Bagian Pangkal Sini Bismillah Nah Ini Kita Mendapatkan Tiga Bagian Ini Cantik Sekali Ceris Tatanya Nah Ini Bagian Lukanya Harus Kita Tutup Dengan Ini Nanti Saya Pitar Ini Lepet Jamurnya Tidak Bisa Masuk Atasnya Juga Tutup Semua Bekas Luka Tadi Itu Kita Lapis Dengan Z Desinfektan Ini Fungi Sida Ini Cuma Kalau Pakai Gini Nanti Hati Hati Harus Cepat Cuci Tangan Sebenarnya Tidak Boleh Secara Aturannya Nah Sudah Jadi Kita Punya Tiga Bagian Yang Keren Dan Ini Bagian Pangkal Bagian Pangkal Ini Yang Kita Mau Beri Perlakuan Mutasi Parigata Tadi Ini Daunnya Kelihatan Tadi Masih Harigatannya Kurang optimal Masih banyak Dominaan Hijau Yang Disini Kita Lihat Ada Titik Tumbuh Satu Ada Mata Bukunya Disini Ada Bukunya Terus Ada Akar Dan Ada Dua Daun Berarti Minimal Di bawah Ada Dua Titik Mata Nah Itu Yang Jadi Modal Kita Untuk Bisa Mendapatkan Tunas Baru Ini Kita Lihat Kita Buka Ketia Daun Kalau Bisa Sampai Di bawah Tapi Jangan Sampai Terbongkar Akarnya Jadi Kita Mulai Nah Ini Yang Kita Beri Pelakuan Dan Kita Akan Mencoba Memberikan Tiga Macam Tadi Tiga Macam Kita Mulai Dengan EMS Dulu Nah Pemberiannya Tadi Silahkan Aja Bisa Di Luar Maksud Saya Silahkan Saja Berdasarkan Feeling Ini Semuanya Kita Teskan Nah Ini Tunas Ini Sebenarnya Perlu Kita Buka Karena Dia Ada Di Dalam Titik Tumbuhnya Tapi Saya Berharap Masuk Dari Sini Jadi Kalau Ada Jarum Sebenarnya Atau Suntikan Bisa Kita Berikan 5 Tetes Sebelah Sini 5 Tetes Ini Barusan Adalah Perlakuan EMS Kita Gabung Ketiganya Disini Jadi Ada Perlakuan EMS Strap Komisin Ini Dibilas Dulu Oke Sudah Yang Terakhir Kita Berikan Kiberlink Ekstrim Yang Sama Ini Juga Jumeral ini Satu Banding Satu Oke Nah Kembali Yang Perlu Saya Ingatkan Bahwa Ini Masing Masing Diberikan Sebanyak 5 Tetes Eh 555 Berarti 15 Tetes Sekali Perlakuan Padahal Setiap Hari Harusnya Pagi Siang Sore Nah Bisa Dibayangkan Kebutuhannya Selama 2 Minggu Atau 3 Minggu Kedepan Nah Ini Semua Harus Dicatat Yang Kembali Ini Perlu Kita Catat Karena Nanti Kedepannya Kita Jadikan Sebagai Evaluasi Perlakuan Yang Kita Berikan Jadi Sebenarnya Ya Tidak Murah Jadi Perlu Dihitung Kebutuhannya Berapa Banyak Oke Itu Saja Terima Kasih Tidak